Halo teman-teman selamat datang kembali di Bionio Vlog Oke hari ini selamat siang dulu Panas sekali ya hari ini di Pontianak Jadi apa kabar kalian semua semoga kalian semua baik-baik saja Hari ini saya cuma pengen ganti oli Untuk si Redo ini karena udah hampir melewati kilometernya Jadi untuk kali ini ganti olinya di Gori Motor Oke kita langsung aja masuk ke dalam ada apa di dalam Nah disini ada dua abang-abang cakep Saya hello dulu bang Di sini ada koko ganteng masih jomblo Siapa namanya? Charles Boleh minta IG nya nanti ya Siapa tau ada yang mau kenalan dengan koko ganteng Atau dua abang ganteng ini Nanti IG nya ada di deskripsinya Jadi hari ini rencananya mau ganti oli Nah ganti oli doang Jajangnya nanti Nah disini ada oli apa aja nih? Ada oli apa aja nih? Toko Charles nih Ini olinya Motul Boleh dilihat nggak? Boleh Ini buat oli motor apa dulu nih? Kebetulan motornya Fiction Agak berisi ya di depan Agak berisi ya di depan Soalnya di depan kayaknya ada proyek tuh Ini kita ada ready nya 2 oli Oke ada 2 oli Ini oli apa nih? Motul dua-duanya ya? Iya dua-duanya motul Oke ini ada motul apa aja nih? Koko? Kalo ini yang tipe GP Power Kalo ini yang 3100 dolar Oh Itu bedanya apa ya? Bedanya kalo yang ini GP Power ini kebanyakan yang pakai itu motor bedeng Motor? Bawah 150 cc Oh Itu yang GP Power Iya GP Power itu untuk dibawah 150 cc Terus cc Oke terus Kalo yang 3100 Kebanyakan yang pakai ini 150 cc Oh Yang membedakan apa tuh? Yang bedanya ini Kan sama-sama motul Sama-sama untuk patah Cuma beda cc nya doang gitu Yang bedanya kalo ini Dia Olinya itu tuh Dia premium mineral Oh Mireh Ada manis-manisnya dikit Ini contohnya Ada ya? Ada Ada Jadi dia menggunakan mineral Ada manis-manisnya Bukan mineral apa? Oh bukan Oh iya Kalo yang tipe GP Power GP Power Ini dia tipe Volume nya itu premium mineral Kalo yang 3100 dolar Jadi tipenya ini Semi sintetik sih Semi sintetik Sintetik itu Untuk Apa sebenarnya? Sebenernya kalo sintetik tuh Kalo buat kinerja mesin yang Lebih High Lebih cocok sih Sama Olinya itu Bisa dipakai Cukup agak panjang Waktunya Agak lama Olinya panjang? Iya Padahal yang panjang yang lainnya Jangan-jangan Arti 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 Jadi kalo untuk Fiksian saya nih Bagusnya pake apa nih? Coco checklist Sebenernya kalo pakai Harian Untuk harian sih Cukup sih sebenernya Ini Ini Cuma kalo yang lebih Ya inilah 3100 dolar Kebanyakan yang pakai tuh 150 cc 150 cc E15 Super GTR Tony Vincent Itu motor baru semua tuh Tahun baru semua Cukup Cukup sih Cocok sih ini Cocok ya? Ya Kita lihat lagi Disini ada tulisan 10W 40 Itu apa ya? Itu 10W per 40 itu Tipe kekentalannya Oh tipe kental Ini dia kental? Ya ini dia Masih Cuma tuh masih agak Encer Agak encer ya? Kalo biasanya kalo yang Oli-oli kental kan Emang buat yang Mesinnya tetap overheat Oh Terus mesin-mesin yang Udah motor jadul Motor lama Oh itu untuk yang Kental Kental Cocok Kalo motor-motor Ini kan Masih oke lah Yang 10W per 40 Kalo mau oli kental Mending pake oli bekas aja ya? Gak bekas juga Gak udah sih Ini berapa liter nih? Ini kapasitasnya 1 liter Masing-masing 1 liter ya? 1 liter Oke Pilih yang mana ya? Dua-duanya nih komen Kan gak mungkin pake dua-duanya Untuk harganya sendiri Kalo harganya sih Kalo untuk harganya varian lah Buat di toko-toko Pertama di bengkel lah ya Hmm Soalnya kan pemasuknya kan Sepatnya beda-beda Iya Bisa kalo yang kayak gini sih Yang GP Power sih Lihat Di bandrol Rp 90.000 Untuk GP Powernya Rp 90.000 Kalo yang Rp 3.100.000 Itu Rp 115.000 Rp 115.000 ya? Iya Oh Di bawah masih ada ini ya? Ini untuk Matic Ini untuk Matic Ada Scooter Power L.A. 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 Ini yang tadi 3.100.000 Ini yang Power L.A. Yang GP Power L.A. 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 Mio, beet, yang lagi ember-ember itu ya Ember-ember Kalo pake motul ga ember lagi ini Kayaknya ambil yang ini aja Ada kandungan emasnya di dalam Kalo yang ini ada mineralnya Kalo ini yang manis-manis Kalo ini emasnya lebih mahal Oke, jadi kita langsung aja Ganti yang ini Motul 3100 gold teknosintesis ya Oke, langsung saja kita ganti Jadi disini juga banyak aksesoris ya Ada apa-apa aja nih Coco Charles nih Banyaknya Ada ProGuard Ender Ram Master Ram Kadi Per Spion Spion Sock Dan aksesoris lainnya Jalu Mendel Koper-koper juga ada ya Peler Memang Sudah ada Ban sudah kita lagi Ban? Meksis Oh, sudah ada Meksis Hehehe Udah lama ga kesini setahun Hehehe Tagir kesini bulan apa ya Ya, sudah ada Meksis Maxis Maxis Siapa tau mau ngendors Hehehe Hehehe Ada karbu juga Ini karbulator ya? Ya, karbul Scarlet footstep, head and grip banyak jenis, ini carbo racing nih, tromol, lumayan lengkap disini jadi yang mau belanja, aksesoris motor, harga juga terjangkau ya kantong pelajar oke kita ke tempat penggantian Oli halo bang, hiya kabarin, sudah lama tidak berjumpa kalau ini sudah sold out, jadi tidak bisa dikoda gadi lagi yang ini boleh nih, kenalan dulu nih oke, kita ganti Oli dulu ini sekitar 2 bulan lebih, 3 bulan baru ganti lagi oh lagi betulin jalan, makanya ribut tuh disitu jadi untuk Oli yang sebelumnya saya sering pakai itu pakai Yamalup yang super sport ya inilah, semangkuk kecap oke sambil menunggu, kita pause dulu, nanti kita lanjut lagi oke, disemprot dulu ini disemprot supaya apa nih bang? biar olinya keluar semua ya biar olinya keluar semua biar bersih lah ya jadi kecap jangan lupa untuk di subscribe channel kami juga apa channelnya nih Koko? Dori Motor PTK oke, nanti linknya kita apa, taruh di deskripsi dan juga nanti IG-nya Koko Ganteng ini juga jangan lagi mencari jodoh ada jodohnya aduh eh, dituang dulu warnanya emas ya emas memang ada kandungan emas ya kandungan emas ya 24 karat lah ya hehehe kira-kira kalau untuk pemakaian berapa lama nih? atau berapa kilometer kalau untuk ini? kalau untuk pemakaian sih tergantung juga sih sama punya motor yang memakainya biasanya kan pakaian ya makhluk yang super sport itu sekitar dua bulan atau sekitar berapa kilometer udah harus ganti gitu kan? kalau motor ini gimana nih? kalau motor ya tergantung rute perjalanan kita sih kalau cuma dari rumah tempat kerja rumah tempat kerja ya bisa-bisa di atas dua bulan dua bulan ya dua bulan ya sehari lah ya hehehe dua bulan ya sehari tergantung lagi sih sama rute perjalanan kita tergantung kilometer juga lah ya kalau misalnya emang kerjanya di luar kota ya pandai-pandai lah jaga ini oli meskipun oli emang oli bagus ya namanya rute perjalanan kita kan kita nggak tahu iya betul oke sudah terganti dan terisi terima kasih abang ini progat yang baru dibikin ini progatnya ini original dari Glory karbon ya karbon kembar jadi progatnya ini harganya Rp 450.000 ada tulisan Jepangnya karena import dari Jepang iya? enggak ya? ini tulisan Jepangnya itu artinya Glory Motor keren keren karbonnya juga keren ini ori kevlar ya? iya, ori kevlar bukan karbon-karbonan bukan karbon-karbonan bukan kaleng-kalengan eh ada winglet juga ya ini ya? eh kalau ini cover alisnya Vario oh, cover alis Vario juga karbon kevlar juga oh iya ini kevlar ini juga buat yang suka karbon-karbonan 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 nah daripada stiker atau water decal mending yang kevlar langsung cakep loh ada apa lagi tuh? ada winglet juga ada winglet juga untuk? ini ada R15 oh untuk R15 Vario juga ada Ninja juga ada lengkap kevlar ori cukup sekian karena belum gajian jadi belum sempat jajan tanggal 2 guys tanggal 2 tunggu udah gajian deh baru jajan lagi jadi sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa untuk subscribe channel saya dan juga subscribe channel wajunya nih ada yang minat nanti tinggal DM aja langsung di Instagram Glory Motor oke sampai disini dulu untuk video kali ini ya itu jangan lupa subscribe like dan komennya ada kata-kata kompoh ganteng semoga channel video-nya masih berkembang terima kasih oke sampai berjumpa kembali di video video video-nya dadah